Sekarang udah masuk musim hujan nih, emang yang paling cocok tuh kalo makan makanan berkuah kayak bakso ini Terus bikin sendiri baksonya jadi lebih puas, lebih enak dan juga lebih higienis tentunya Bikin bakso juga gampang banget loh ternyata Pertama ini siapin dulu choppernya, terus masukin 500 gram dada ayam Ini untuk dada ayamnya udah aku potong kecil-kecil ya Selanjutnya dada ayamnya tadi kita bisa chopper sampe halus Kalo udah bisa kita tambahin es batu, terus ini kita chopper lagi sampe es batunya juga halus Es batu tuh penting banget ya temen-temen, kalo gak nanti dagingnya panas dan jadinya gagal deh baksonya Untuk seasoning disini aku cuman pake 2 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk Kemudian masukin juga 1 sendok teh baking powder, ini tuh biar nanti baksonya kenyal, mengembang dan juga krenyes Selanjutnya bisa ditambahin 3 sendok makan bawang merah goreng Kemudian tambahin juga 3 sendok makan bawang putih goreng Tuh bawang merah dan bawang putih aku cuman pake yang udah jadi ya Kalo temen-temen gak ada bisa dari bawang merah dan bawang putih segar terus digoreng sendiri Nah selanjutnya ini aku tambahin lagi sama 1 butir putih telur Kemudian ini semua bahannya kita chopper lagi sampe halus dan tercampur rata dengan daging dan bahan-bahan lainnya Nah ini kalo dirasa udah halus, udah tercampur rata Bisa kita masukin lagi bahan selanjutnya Ini untuk perekatnya ya temen-temen Aku tambahin 8 sendok makan tepung tapioca Masukin aja semua tepung tapioca-nya ke dalam chopper Nah kalo udah bisa kita chopper kembali sampe tepung dan juga adonannya tercampur dengan rata Nah jadi ini tinggal sebentar aja ya temen-temen karena tadi dagingnya juga udah halus ya Selanjutnya bisa kita sisihkan adonannya kita masukkan ke dalam wadah mangkok kayak gini Ini dia ya temen-temen hasil adonannya tuh lembut banget Oh iya ini juga temen-temen bisa jadiin sebagai bahan isian untuk tahu bakso ataupun yang lainnya ya Selanjutnya kita proses untuk mencetak baksonya Ya tadi tuh sebelum aku mulai untuk ngebikin adonannya Aku udah gak didihin air dan ini posisi tangan juga udah bersih ya Udah cuci tangan Selanjutnya bisa kita cetak adonannya Kita bentuk bulat-bulat seperti ini ya temen-temen Dan ini posisi kompornya dimatikan ya Soalnya kalo posisi kompor menyala nanti baksonya jadi mengerindil dan gak bagus Kalo semua adonannya udah selesai dicetak bisa kita nyalain kembali kompornya Dan ini kita masak sampe baksonya mateng ya temen-temen Tandanya udah mengapung Kalo udah mengapung kita masak lagi 15 menitan pake api sedang cenderung kecil aja Kalo udah bisa kita angkat dan kita masukin baksonya ke dalam air es Sekitar 15 menit terus ini bisa ditiriskan dan ini dia hasilnya ya temen-temen Cakep banget dalamnya kenyal pokoknya temen-temen wajib banget untuk cobain Sampai jumpa lagi